Kita ambil janjinya dulu Pak, silahkan. Tangan kiri di atas Alkitab Pak, tangan kanan membentuk Rufi, protestan Pak ya? Protestan, ya. Di bawah telinga, baik. Pada hakikatnya Bapak yang berjanji, saya hanya mengucapkan janjinya saja. Bapak ikuti ya, ucapkan janjinya ya. Baik. Saya berjanji. Saya berjanji bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahlian yang saya miliki. Silahkan duduk Pak. Terima kasih. Baik, saksi ini akan menerangkan seputar lalu lintas ya. Betul ya, mulia. Untuk semua berkas ya, Pak ya. Betul, mulia. Silahkan duduk, dimulai pertanyaan ya, Pak. Baik, saudara ahli, dokter Yuspan Lariku, SHMA. Mungkin saudara ahli dapat menjelaskan dahulu latar belakang saudara di bidang keahlian apa yang saudara miliki dan mencangkup apa saja. Baik, jadi keahlian saya tentang bidang kecelakaan dan lalu lintas. Sebelumnya saya dinas di kepolisian. Saya pernah pada bulan September tahun 2022. Selama dinas, selama 36 tahun, 18 tahun saya dinas di bagian kecelakaan lalu lintas. Dan di sana saya mendapat tugas sebagai instruktur penyidikan kecelakaan lalu lintas. Dan kemudian instruktur penyidikan kecelakaan lalu lintas. Saya juga memiliki sertifikat sebagai penyidik kecelakaan lalu lintas dan juga sebagai asesor penyidik. Pada mulanya sertifikasi yang dikeluarkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi adalah hanya khusus mengaksesi penyidik kecelakaan lalu lintas. Tapi pada upgrade terakhir tahun 2021, sertifikasi yang dikeluarkan oleh BNSP itu kepada saya yang berlaku sampai tahun 2024 ini bisa mengaksesi semua bidang tugas penyidik. Dan itu yang menjadi keahlian saya secara khusus di bidang lalu lintas, ditambah dengan pendidikan umum sebagai penyandang gelar doktor ilmu hukum dan juga sebagai pengajar sejak tahun 2009 di Universitas Bayangkara dan Universitas Jayabaya. Saya kemudian sekolah tinggi ilmu hukum pelopor bangsa. Sampai saat ini saya berstatus sebagai pengajar dan selain sebagai dosen tetap saya juga menjabat sebagai wakil ketua STIAP pelopor bangsa. Saya lihat demikian. Terima kasih saudara ahli. Mendengarnya saja saya sudah sangat yakin bahwa saudara ahli ini mempunyai keahlian dan pakar. Terima kasih. Oleh dibilang di dalam penyidikan kecelakaan lalu lintas dan persoalan kecelakaan lalu lintas khususnya. Selain sebagai praktisi mantan anggota polisi, ahli ada juga mempunyai sertifikasi di dalam bidang yang akan kami minta keterangannya pada hari ini. Baik saudara ahli kita langsung saja kepada pertanyaan. Bisakah saudara ahli menjelaskan kepada kami kalau ada satu peristiwa kecelakaan apakah perlu ada laporan polisi atau polisi bisa langsung menyelidiki? Itu yang pertama. Jadi ketika ada peristiwa kecelakaan lalu lintas itu bisa jadi ditemukan langsung oleh petugas kepolisian baik itu petugas kepolisian umum atau mungkin petugas kepolisian bidang kecelakaan lalu lintas langsung yang sedang melaksanakan patroli. Nah kedua, awalnya diketahui terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas ini wajib dibuatkan laporan polisi. Oleh siapa? Oleh yang menangani, oleh bidang yang menangani proses hukum peristiwa kecelakaan lalu lintas. Demikian. Oke, supaya memperjelas ya ahli ya, kalau ditemukan masyarakat umum ada satu peristiwa kecelakaan maka masyarakat itu yang melaporkan membuat LP atau polisi yang membuat LP? Ya, jadi yang membuat laporan polisi adalah petugas kepolisian berdasarkan laporan dari masyarakat yang melihat, mendengar, atau mengalami peristiwa kecelakaan lalu lintas. Demikian. Itu wajib ya untuk dibuat LP-nya ya, laporan polisinya ya? Wajib. Setelah informasinya diyakini benar ada peristiwa kecelakaan lalu lintas. Demikian. Jadi LP-nya A atau B form ininya, modelnya? Nah, pengertian A atau B itu adalah kalau ditemukan langsung oleh petugas kecelakaan lalu lintas, yaitu modelnya namanya model A. Tapi kalau berdasarkan laporan dari masyarakat, itu menggunakan model B. Walaupun yang membuat laporan anggota polisi? Betul, karena memang kewenangan membuat laporan polisi adalah anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Demikian. Oke, saya lanjut. Sesudah menerima atau menerima informasi dari masyarakat, lalu membuat laporan polisi, apa yang dilakukan polisi yang menerima laporan? Ya, sebelum membuat laporan polisi, bila berdasarkan laporan masyarakat, maka mendatangi TKP dulu. Ya, mendatangi tempat kejadian perkara dulu, sesampai di tempat kejadian perkara, melakukan namanya TP-TKP, tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Itu tugasnya adalah mengamankan tempat kejadian perkara, supaya tidak berubah dari keadaan sebenarnya setelah posisi akhir terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut. Nah, bila ini didatangi atau ditemui pertama oleh polisi umumnya bukan bidang menangani proses kecelakaan lalu lintas itu, tugasnya hanya sebatas TP-TKP tadi mengamankan. Untuk olah TKP ditunggu petugas yang memang memidangi proses hukum terhadap peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut. Nah, kalau tadi berdasarkan laporan kepada kepolisian umum, maka polisi yang umumnya datang tempat kejadian perkara itu wajib mengamankan dulu. Nah, pengertian mengamankan ini hal yang prioritas adalah memeriksa apakah ada korban yang masih perlu bantuan untuk perawatan supaya tidak mengalami kondisi yang lebih fatal. Maka dia bisa memfoto dulu posisinya, menandai posisinya, baru memindahkan dan membawa korban tersebut ke tempat rumah sakit terdekat. Tetapi kalau tidak ada yang darurat perlu pertolongan segera, korban yang ada di tempat kejadian, maka harus menunggu, harus menunggu petugas khusus yang membidangi proses hukum kecelakaan lalu lintas tersebut. Nah, baru nanti mereka lah yang melakukan olah TKP, yang dalam olah TKP itu membuat sket, membuat sket tentang posisi, posisi akhir, posisi sebelumnya, posisi saat terjadi benturan, dan posisi terakhir. Itu harus jelas dalam sket TKP. Kalau itu tidak jelas, maka sket TKP itu tidak bunyi, tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya untuk mendukung pembuktian proses hukum selanjutnya. Kemudian yang paling penting lagi, dalam sket TKP itu dicantumkan siapa saksinya, siapa yang mengetahui peristiwa itu. Di situ dicantumkan namanya, dan dia tanda tangan bahwa benar, sesuai dengan yang dia lihat. Jadi tugas yang baik yang melakukan TPTKP maupun olah TKP harus mencari saksi fakta yang melihat koronologis terhadinya peristiwa kecelakaan tersebut. Karena di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas itu, pengalaman dan pengetahuan saya sebagai ahli hukum proses kecelakaan lalu lintas bisa 60-80 persen fakta tempat kejadian perkara itu menjadi kesimpulan. Menjadi kesimpulan peristiwanya apa, siapa yang bertanggung jawab, patut dipersangkakan pasal berapa, itu diawali dari olah TKP. Oke, sepakat ahli, saya dapat dengan jelas bahwa tadi olah TKP pertama ya, itu dalam pengamanan oleh polisi umum, baru datang unit laka ya, yang bertugas untuk melakukan penyidikan ya. Betul. Yang saat itu setahu saya juga bahwa unit laka itu hanya terdapat di Polres ya, setiap polsek tidak punya ya. Tidak punya. Hanya di Polres ya, unit laka ya. Polres, polda. Kemudian ahli, tadi ahli sudah sampaikan untuk menentukan, membuat sketsa dan menyimpul, apalagi sampai kepada kesimpulan bahwa itu adalah peristiwa kecelakaan, yang di olah tadi tentu berangkat dari olah TKP ya. Betul. Di olah TKP itu adalah letak dari korban, kemudian yang tadi yang bisa saya sampaikan ya, kemudian saksi fakta yang melihat. Selain itu ada lagi enggak? Misalnya arah motor, dari mana mulai ada ngeremnya berapa meter, ada mungkin roda lain takutnya bukan tunggal, kemudian bisa lihat trotoar, bekas itu, lakukan enggak itu, Ali? Betul. Jadi seperti saya bilang tadi, dalam sketsa TKP itu adalah menjelaskan posisi sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, saat terjadi benturan atau kepoin kalau istilah hukumnya dipenyi, dan posisi akhir. Ya, posisi akhir baik kenderaan maupun korban atau benda-benda lain yang terlibat berkontribusi, ya, atau berdampak pada peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut. Nah, mengenai tadi ya kecepatannya berapa, bekas-bekas benturan itu, itu digunakan nanti sebagai penguatan pembuktian untuk memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan kepada yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut. Demikian. Ahli, saya ingin berumpama, ini terjadi bukan di Indonesia, di negara lain, kalau ada satu, maksud saya di Indonesia tapi di daerah lain ya, karena hukumnya hukum kita ya, ya, maksud saya ada kecelakaan nih, ya, ada kecelakaan, di satu tempat ada korban, ada motor, ada korban yang satu mati atau meninggal di tempat, ada satu lagi yang merintih meminta pertolongan, ya, ya. Lalu di tubuhnya misalnya ditemukan ada bekas luka tusuk, ya, berdarah, baik si korban yang satu maupun korban yang kedua, ya. Lalu di sekeliling, di sekitar jalan menuju ke lokasi itu ada batu berserakan seperti sehabis tawuran, ya, ya. Kemudian ada barang bukti lain berupa bambu misalnya, ya, ya, ada di lokasi TKP, ya, ya, kemudian ada benda-benda lain ada di lokasi TKP, apa yang biasanya dilakukan pihak kepolisian? Ya, berkaitan dengan situasi TKP dengan beberapa benda yang ada di tempat itu, makanya saya sampaikan tadi, yang datang ke TKP itu pertama sekali dia mengamati kondisi sekitar tempat kejadian perkara itu dan memfoto, memfoto kemudian menanda-nandai. Saya potong dikit ya, Ali ya. Yang difoto sekitar lokasi atau bisa lebih jauh lagi? Foto itu bukan hanya satu, ada diambil khusus tempat kejadian perkara itu dari empat posisi setidaknya, utara, selatan, barat, dan timur, dan juga ada foto yang melengkapi dengan mengambil jarak sekitar TKP. Jadi bukan hanya percis di lokasi tempat kejadian perkara, demikian. Kalau tadi ditemukan tadi, ada luka bekas tusukan, mengeluarkan darah, ya, senjata tajam lah ya. Ada bekas luka tusukan, ada batu tadi seperti bekas tawuran, dan juga ada benda lain, bambu, dan yang lain. Apakah unit laka masih melanjutkan olah TKP atau dia panggil unit reserse umum yang lain? Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa prioritas yang dilakukan di TKP itu melihat apakah ada korban yang masih memerlukan bantuan segera supaya tidak bertambah parah kondisinya, itu bisa disegerakan untuk dibantu dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Tetapi sebelumnya, saya ulangi lagi sekian kali, harus memfoto dulu posisinya itu supaya jelas bila di kemudian hari dilakukan rekonstruksi. Jadi fungsi sekian TKP itu adalah untuk memastikan posisi TKP sebelum dipindah atau digeser gitu. Jadi saya ulangi bahwa bila ada korban yang memang memerlukan bantuan segera, ya, untuk membantu tidak bertambah parah kondisinya, ya, itu bisa dibantu di foto dulu, terus ditandai, ya, baru bisa dibawa langsung ke rumah sakit terdekat. Maksud saya begini, Ali, tadi kan kalau polisi masyarakat melapor ke POSEC misalnya, polisi umum, datang TP-TKP, mengamankan tindakan pertama pengamanan tempat kejadian perkara. Yang diamankan adalah TKP tidak berubah, kemudian yang memerlukan pertolongan untuk diselamatkan nyawa, sesudah di foto, didokumentasikan. Lalu kalau TKP-nya itu di Laka Langkas baru dikoordinasikan ke unit Laka. Datang nih unit Laka menemukan kondisi bahwa korban yang meninggal itu ada bekas tusukan, di sekelilingnya ada bekas bambu katakan yang tajam yang bisa buat nusuk, ada batu yang berserakan, apakah unit Laka itu masih melanjutkan investigasinya atau dia wajib untuk koordinasi dengan resursi umum? Ya, saya sampaikan tadi bahwa prioritas tindakan yang datang lebih dulu di TKP adalah menolong korban tidak bertambah parah kondisinya. Jadi koordinasi tetap melaporkan dengan melihat ada tusukan ya kondisi TKP ada bambu, sehingga diduga itu tindak pidana umum bukan peristiwa kecelakaan lalu lintas. Maka dia tetap melaporkan ke SERS dan untuk penanganan segera, namun dia dapat. Ya karena saya katakan tadi prioritas utama adalah menolong korban yang masih memerlukan bantuan segera gitu. Demikian. Jadi kalau ada kondisi TKP yang ada selain tanda-tanda kecelakaan tunggal, maka wajib dilibatkan resursi umum ya, kalau ada dugaan pembunuhan misalnya ya. Betul. Nah kalau ada dugaan. Nah mungkin hanya unit resursi, apa namanya, unit laka ya. Iya. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Tapi sebelum itu harus dipastikan dulu bahwa peristiwa itu bukan kecelakaan lalu lintas. Ada tuh bekas tusukan tadi dan diperkuat dengan saksi. Ya bisa aja tusukan itu ya karena dia merosot, ada benda tajam di situ, bambu atau kayu, ya dia tertusuk gitu kan. Jadi dengan bekas tusukan tadi yang dilihat ada bekas tusukan, diperkuat dengan menanyakan, ada tadi yang melihat di sekitar ini gitu kan. Jadi harus ada saksi yang mencoba, oh bawa dia ditusuk. Jadi jelas tindak pidana umum, segera laporkan bidang resursi. Demikian. Oke. Artinya tadi saya pertegas bahwa unit laka pasti akan berkoordinasi dengan resursi umum ya. Betul. Karena ada kecurigaan begitu ya. Betul. Apalagi ada bekas batu dan apa segala macam ya. Betul. Sesudah diolah TKP apa yang dilanjutkan? Untuk menentukan bahwa itu kecelakaan atau itu katakan bukan kecelakaan? Iya. Pertama setelah datang ke TKP, melakukan olah TKP, kembali ke kantor, membuat laporan polisi, dan melakukan gelar perkara. Harus ada gelar ya? Harus ada gelar perkara untuk menganatomi, kalau istilah hukum, menganatomi peristiwa kecelakaan ini dan dugaan tindak pidana apa yang terjadi, kejadiannya seperti apa, untuk dapat memutuskan bahwa ini adalah tindak pidana, pertanggungjawaban hukum yang bisa dipersengkakan kepada pelaku adalah dalam undang-undang nomor berapa, atau berapa pasal berapa, bunyinya seperti apa, ya bisa menjadi dasar untuk melakukan hal itu. Oke. Oke, jadi untuk menyimpulkan bahwa itu adalah kecelakaan atau bukan kecelakaan dari satu peristiwa tadi yang disampaikan sudah kita runut tadi, harus lewat gelar perkara ya. Peserta gelar perkara-nya siapa saja untuk kasus laka, Ali? Ya, gelar ini bisa dilakukan berkali-kali dan pesertanya sesuai dengan kebutuhan. Jadi saya ulangi, bisa dilakukan berkali-kali dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Apa yang akan disimpulkan maka disesuaikan peserta gelarnya. Kalau hanya dalam menentukan peristiwaannya benar tindak pidana pembunuhan umpamanya atau penganiayaan dan ada fakta-fakta yang mendukung itu, ya maka bisa hanya dilakukan oleh tim saja dan kan ada struktur di komando itu kan. Kalau di polres ada polres, waka polres, kasat-kasat gitu, ada kanit gitu kan. Nah, kalau kondisi bukti-bukti yang sudah ada tadi sudah hampir lengkap maka bisa dilakukan oleh hanya unit saja karena yakin dengan fakta-fakta yang ada ini bisa menentukan bahwa ini tindak pidana yang bertanggung jawab siapa umpamanya atau masih dalam pencarian gitu, ya bisa dilakukan hanya unit. Bisa juga kalau memang masih banyak fakta yang belum bisa menyimpulkan tentang anatomi dari peristiwa dugaan tindak pidana yang terjadi tadi, maka bisa tingkat kasat. Ya jarang kasat, jadi jarang kasat itu ada beberapa unit gitu kan. Nah, bisa juga sampai mengundang dari fungsi lain. Ya dari propam, dari inspektorat gitu kan, dari wasidi gitu. Jadi lagi-lagi saya ulangi bahwa gelar perkara bisa dilakukan berkali-kali sesuai dengan kebutuhan. Tetapi saya tekankan bahwa dari awal tadi harus dilakukan gelar perkara untuk menetapkan satu peristiwa berikut penerapan pasal yang tepat dengan fakta-fakta yang sudah ada. Oke, terima kasih ahli. Saya mau bertanya, ini penting. Kalau belum ditentukan ini adalah kecelakaan atau katakan tindak pidana pembunuhan diduga atau lain, ada jenazah nih di rumah sakit. Karena dibawa ke rumah sakit korban kan, ada jenazah. Diizinkan nggak untuk dimakamkan kalau belum ada kejelasan status bahwa ini adalah kecelakaan atau karena tindak pidana di luar kecelakaan? Ya, secara prosedur hukum apalagi kematian yang mau dimakamkan itu adalah kematian tidak wajar gitu ya. Sehingga patut diduga adanya peristiwa tindak pidana. Nah, dalam peristiwa tindak pidana ini ada dua pihak yang paling berkepentingan dalam hal ini. Hukum atau negara dan juga keluarga dari korban atau yang meninggal itu. Jadi secara ketentuan normatif tidak boleh langsung dimakamkan sebelum ada kejelasan dulu penyebab kematian ini apa sehingga bisa nanti dilakukan proses dan menutup tanggung jawab yang memang menjadi penyebab dari peristiwa kematian itu. Demikian. Kalau nyatanya jenazah diizinkan dibawa pulang dengan kesimpulan katanya itu adalah kecelakaan. Lalu pagi-paginya, kan ini peristiwa katakan ada satu peristiwa terjadi jam 10 malam. Lalu jam 1, jam 2 jenazahnya sudah diizinkan pulang atau paginya, subuhnya. Lalu besok paginya sudah diizinkan untuk dimakamkan. Apakah ahli kebiasaan di kepenyidikan bahwa itu sudah pasti ada kesimpulan bahwa itu terak peristiwa itu adalah kecelakaan? Ya. Kita tidak, saya selaku ahli tidak bisa langsung menjawab itu. Karena tidak mengetahui fakta administrasi yang sudah dilakukan oleh yang menangani saat itu. Tetapi yang saya mau sampaikan bahwa bila dibawa pulang jenazah itu, karena tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya normatifnya harus dilakukan otopsi, gitu kan. Nah tetapi sering sekali ada permintaan dari keluarga untuk membawa pulang dan segera memakamkan jenazah tanpa melakukan otopsi, tapi itu harus dibuktikan dengan permohonan. Ada permohonan tertulis, gitu, ditujukan kepada penyidik, gitu. Dan penyidilah nanti yang berkomunikasi kepada rumah sakit bahwa sudah bisa dibawa pulang dengan alasan ini. Kalau tidak ada permohonan dan tidak ada persetujuan dari penyidik yang menangani itu, rumah sakit tidak boleh mengeluarkan. Oke, jadi dasar rumah sakit mengeluarkan jenazah pasti ada persetujuan dari kepolisian, ya? Betul, yang menangani perkara awal. Lalu, sesudah dibawa pulang, besoknya dimakamkan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, semua masih berjalan pada kesimpulan bahwa itu kecelakaan, tidak ada penyidikan, tidak ada tindak lanjut dari kepolisian untuk mengembangkan peristiwa itu. Dan peristiwa itu sudah dianggap satu peristiwa kecelakaan murni. Lalu, tiba-tiba, empat hari kemudian, ada berdasarkan informasi, ada anggota polisi yang bukan unit yang berkewenang, ya? Mengamankan, tapi bukan kesakitan alian, misalnya menyeletakan kronologis. Ada satu peristiwa, ya? Ini yang kita umpamakan tadi, ya? Melakukan penangkapan, investigasi, lalu berdasarkan keterangan, menyimpulkan bahwa itu bukan kecelakaan. Peristiwa yang sudah empat hari lalu yang sudah dimakamkan tadi, gitu kan? Tiba-tiba, empat hari kemudian, ada polisi yang membuat laporan polisi, mengatakan bahwa itu bukan kecelakaan, tapi itu pembunuhan. Menurut ahli bagaimana secara administratif? Karena informasi awal dan penanganan awal hingga sudah diterbitkan laporan polisi, maka yang sejalan dengan kelanjutan dari laporan polisi itu ada penyelidikan. Ada penyelidikan. Penyelidikan yang harus dilakukan oleh yang menangani peristiwa tersebut, adalah dimulai dulu secara administrasi ada surat perintah penyelidikan, gitu kan? Apa yang dilakukan adalah yang utama mencari saksi-saksi dan mengamati, mengamati barang bukti, bisa tadi kenderaan, terus tanda-tanda di TKP, terus luka dari korban-korban, untuk memastikan bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas yang kemudian ditingkatkan ke penyelidikan, bersamaan dikeluarkan surat perintah penyelidikan, dan selanjutnya peristiwa itu ditangani untuk memenuhi unsur, unsur dari pasal yang diduga dilanggar pada peristiwa tersebut, dan bila ada informasi seperti yang disampaikan tadi, bahwa ada polisi yang mendapatkan informasi dan membuat laporan polisi, bahwa sesuai dengan informasi dan fakta, yang harusnya ada fakta ya, lain bukan hanya informasi katanya-katanya, gitu kan? Ya, harus ada fakta bahwa peristiwa itu bukan kecelakaan lalu lintas, tapi adalah tindak pidana pembunuhan, maka laporan polisi yang sedang diproses oleh penyelidikan kecelakaan lalu lintas tadi, harus bisa mempertanggungjawabkan bahwa ada kebenaran informasi baru tersebut, peristiwanya bukan kecelakaan, tetapi adalah pembunuhan. Nah, namun bila penyelidikan kecelakaan lalu lintas telah melakukan tugasnya, sebagainya, mana mestinya saya sampaikan tadi, mereka datang ke TKP menanyakan saksi, ya apalagi sebenarnya masih ada saksi di TKP itu, tapi ternyata di dalam prosesnya tidak ada. Ada apa ini? Apakah tidak ditanya siapa saksi yang melihat saat itu, atau ya diabaikan? Kalau diabaikan faktornya apa? Kita kan tidak tahu yang saya maksud bahwa petugas penyidik kecelakaan lalu lintas datang di TKP itu selain untuk memahami kondisi TKP juga mencari saksi yang mengetahui koronologis peristiwa tersebut. Demikian. Itu idealnya ya ahli ya, itu idealnya. Saya sepakat ya, karena kami juga biasa menangani perkara seperti begitu. Tapi kalau ada, sudah dinyatakan empat hari kecelakaan sudah dimakamkan, LP-nya sudah ditangani oleh pores yang lain. Tiba-tiba ada kepolisian pores yang lain, bukan pores awal yang menangani kecelakaan. Tiba-tiba ada LP di sana tanpa koordinasi berdasarkan informasi, lalu mengadakan penangkapan dan di situ saya rasa keanehan-keanehan itu terjadi. Dalam sekian jam tanpa didahului penyelidikan, langsung LP tanpa penyelidikan langsung tetapkan tersangka, naik penyelidikan terus gelar, tanpa ada gelar, terus menetapkan tersangka terus bergulir. Jadi menurut ahli, secara administratif penyelidikan ada di pores A, sudah berkesimpulan itu kecelakaan. Sudah dimakamkan empat hari. Di pores B, empat hari kemudian baru masuk laporan polisi. Tanpa ada banang bukti lain yang memadai, seperti yang tadi saya tanyakan, di lokasi tidak ada batu, tidak ada apa. Tapi si laporan B ini, yang di pores B yang terbaru, mengatakan ada kejar-kejaran, timpuk-timpukan, latu berserakan di jalan. Secara itu kan sudah tidak nyambung sebenarnya kan. Terus berjalan nih, secara administratif penyelidikan menurut ahli. Apa yang harus dilakukan pores B yang menerima laporan tindak pidana lain selain kecelakaan tadi? Jadi begini, penyidik itu independen. Dia tidak boleh dipengaruhi oleh situasi, tekanan atau pengaruh dari pihak lain. Contohnya dengan informasi tadi, ada polisi yang menemukan informasi, baru di Duku Fata-Fata, terus membuat laporan polisi, terus sana proses. Jadi otomatis yang penyidik kecelakaan tadi langsung dihentikan begitu saja. Tidak bisa. Saya katakan penyidik itu independen. Ya jangan-jangan kan yang lain, pimpinannya saja tidak berwenang untuk mempengaruhi, menekan, memerintah merubah. Tetapi dia harus melakukan tugasnya secara berani, secara tegas, bahwa fakta-fakta yang dia dapat harus dia bisa bertanggung jawabkan. Jadi tidak berhenti begitu saja tanpa kejelasan laporan polisi dan hal-hal yang sudah dilakukan tadi. Kalau memang menurut hasil yang dia dapat dalam melakukan penyelidikan atau penyidikan itu bukan kecelakaan lalu lintas, maka bila dalam tahap penyelidikan, ya dia harus membuat laporan hasil penyelidikan yang mengatakan bahwa bukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, maka kemudian harus diikuti dengan surat penghentian penyelidikan, perintah penghentian penyelidikan. Begitu juga kalau sudah masuk tahap penyelidikan, harus ada ya kita kenal secara umum SP3 gitu kan, jadi SP3 itu surat perintah penghentian penyelidikan atau penyelidikan gitu kan. Nah harus ada itu, kejelasan itu kalau itu enggak ada hanya dihentikan begitu saja karena mendengar ada proses hukum lain dengan dugaan tindak pidana lain lah gitu, pembunuhan atau apa gitu. Tidak boleh seperti itu, harus ditutup tanggung jawab penyidik ini untuk menjelaskan kenapa dia menghentikan tugas penyelidikan atau penyidikan yang dia buat. Dan itu secara tertulis administrasi yang Bapak tanya tadi kan, ya harus ada itu. Kalau itu tidak ada, berarti ya bisa dituntut tanggung jawab yang menangani ini, kenapa, ada apa, gitu dan seterusnya. Oke, Yangdi ini memang aneh ya, tanpa ada bukti awal, hanya berdasarkan keterangan, karena saat itu yang ada hanya visum dari rumah sakit Gunung Jati. Ada satu rumah sakit, saya mohon maaf. Ada satu, apa namanya, rumah sakit. Sedangkan, autopsi itu dilakukan baru 6 hari kemudian, sesudah penangkapan. Ditangkap tanggal 31 Agustus, autopsi itu tanggal 6 September. Jadi kira-kira 6 hari kemudian lah. Jadi boleh dibilang, saat dilakukan penangkapan itu, at least hanya berdasarkan keterangan dari saksi. Tidak ada barang bukti lain. Dia berani melakukan. Tadi Ali sudah sampaikan, itu sangat melanggar ya. Kita mau sampaikan, yang saya mau sampaikan sesuai dengan kalian ahli, adalah kalau itu berproses, laporan yang sedang berproses sebagai kecelakaan tunggal itu, yang sudah kesimpulan awal itu, sampai hari ini belum pernah ditutup, apakah sampai hari ini masih terbuka? Masih terbuka, karena belum ada penghentian dari penyelidikan atau penyelidikan yang dilakukan terhadap dugaan perkara dalam laporan polisi tersebut. Jadi masih terbuka, karena belum ada penghentian. Dan penghentian itu, ada penetapannya yang ditandai oleh pimpinan, kepala satuannya, kasar lantas gitu, atau kapolresnya gitu, dan diberikan kepada keluarga korban. Nah, diberikan kepada keluarga korban sebagai pemberitahuan bahwa penyelidikan atau penyelidikan sudah dihentikan dengan alasan apa fakta-fakta yang ditemukan oleh penyelidik. Oke, terima kasih Ahli. Kami sudah paham ya, bahwa satu peristiwa sudah dinyatakan kecelakaan tunggal, empat hari kemudian dinyatakan pembunuhan tanpa melihat hasil penyelidikan awal, biar nanti yang masyarakat yang menilai ini, dan juga yang mulia dalam fakta persidangan yang ini. Yang kita ingin sampaikan kepada ahli adalah bahwa peristiwa LP tentang atau proses tentang penyelidikan kecelakaan itu masih terbuka ya sekarangnya. Artinya kan belum ada kesimpulan, karena ada kesimpulannya lain kan. Betul. Kalau itu pembunuhan kan, untuk lakanya masih terbuka berarti. Masih terbuka. Oke, terima kasih cukup dari yang saya mulia. Ada yang mau tambahkan? Baik, saya melanjutkan. Tadi dikatakan oleh saksi bahwa diadakan oleh ahli, diadakan olah TKP. Ya. Kesimpulan oleh olah TKP itu, biasanya tadi ahli menyatakan 80% sudah bisa disimpulkan. Ya. Berdasarkan olah TKP tersebut. Betul. Nah, oleh karena itu kemudian mungkin saya tidak tahu karena pihak keluarga tidak juga menyebutkan bahwa esoknya Ya. Kemudian jenazah itu diserahkan kepada keluarga. Ya. Artinya sudah ada persetujuan penyidik disini. Ya. Bahwa ini boleh dibawa. Betul. Kan gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah kalau ini disimpulkan sebagai keselakaan. Ya. Karena sudah boleh dibawa pulang dan sudah dikuburkan. Berarti sudah selesai dong. Betul. Selesai kan. pertanyaan saya adalah selesainya ini tadi kan dikatakan oleh adanya surat. Ya. Dari hasil gelar gelar yang dilakukan oleh lantas Ya. Yang menyatakan ini selesai penyelidikan dengan kesimpulan keselakaan. Kira-kira gitu lah ya. Ya. Saya tidak tahu suratnya seperti ini. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana seandainya di dalam masalah ini ini terjadinya adalah di satu wilayah hukum Polres A. Ya. Ya kan. Tadi sudah disampaikan oleh rekan saya bahwa ini sudah ditutup kemudian beberapa hari kemudian dan ditutup malah dengan adanya visum. Ya. Pemeriksaan luar ya. Ya. Sudah selesai bahwa ini keselakaan gitu. Ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya ketika ini kemudian disidik oleh Polres lain. Ya. Yang tempus dan lokusnya juga sama. Ya. Ya kan. Nah, apakah ini ada apa namanya benturan kepentingan? Ya. Atau apakah ini di menurut pekap atau menurut apa yang saudara ahli ketahui? Apakah hal tersebut dibolehkan atau kemudian atau apa yang bisa disampaikan oleh ahli? Ya. Jadi saya sampaikan tadi bahwa penyidi itu independen. Tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun. Tetapi dia harus tegak lurus untuk membuat terang yang membuat terang dugaan tindak pidana yang sudah diawali dengan membuat laporan polisi tadi. Jadi kalau yang meninggal itu dibawa pulang harus sudah mendapat dulu fungsi pendukung pembuktian terhadap si jenazah itu. Nah itu makanya tadi saya sampaikan prosedurnya harus ada permohonan dengan alasan apa dari keluarga. Maka nanti penyidik menjawab secara aturan hukum harus dilakukan otopsi atau bedah mayat gitu untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang diduga terjadi sebagai penyebab terjadinya meninggalnya seseorang tersebut. Nah kalau keluarga tetap memaksakan biasanya alasan keluarga ya kami ingin keluarga kami cepat ada ketenangan rohnya di sana gitu. Itu yang sering kami alami alasan-alasan keluarga. kami tidak tega keluarga kami dipotong-potong gitu. Tetapi kewajiban penyidik harus menyampaikan konsekuensinya ketika normatif aturan itu tidak dilakukan maka ada kelemahan dalam pembuktian yang menjadi dasar putusan nanti ketika diperiksa dan diputus oleh yang menangani di pengadilan. Demikian. Ya artinya kan begini. ketika sudah diputuskan bahwa itu kesalahan artinya itu kan sepengetahuan dan persetujuan dari keluarga kan. Betul. Tidak mungkin sepihak penyidik akan melakukan itu kan. Tidak boleh. Nah di dalam di dalam apa namanya penyataan dan lain-lain yang disodongkan oleh penyidik kepada keluarga itu sudah termasuk di dalamnya bahwa kalau ada apa-apa bukan tanggung jawab penyidik. Betul. Ya kan begitu kan? Iya. Nah kalau kemudian ada beberapa hari kemudian ada kasus yang ada LP LP yang lain yang tempus dan lokusnya sama kemudian juga korbannya juga sama apakah itu ada pembunuhan dua kali atau bagaimana ya? Ya. Tentu. Kan ini sudah ditutup dengan adanya kesepakatan antara penyidik dengan keluarga katakanlah begitu. Betul. Nah ketika ini kemudian disidik lagi oleh bukan oleh polres yang bercangkutan bahkan oleh polres yang di luar wilayah hukumnya itu bagaimana pandangan ahli? Iya. Jadi mengelitif pertanyaan apakah dua kali pembunuhan sudah mati terus dibunuh lagi saya sering ini kalau menanya tanggal lahir seseorang beda dengan yang ada di identitasnya jawabannya saya bilang kamu lahir berapa kali begitu juga ini berapa kali dibunuh jadi cukup mengelitik jadi kembali pada intinya pertanyaannya apakah dengan dua penanganan itu yang berbeda mana yang sah itu intinya pertanyaannya mana yang sah yang sah adalah yang semula sepanjang dia bisa bertanggungjawabkan sumber dan fakta-faktanya yang dia kumpulkan untuk menyimpulkan bahwa itu peristiwa kecelakaan lalu lintas yang lainnya apalagi kalau hanya informasi ya terus membuat menangkap dulu berlapuran polisi sementara itu kan bukan peristiwa tertangkap tangan gitu kalau bahasa hukumnya harusnya melalui prosedur dulu ya siapa yang melaporkan itu ya diminta keterangannya dulu itu baik dalam KUH maupun peraturan kepala kepolisian Republik Indonesia ya prosedurnya seperti itu ya karena bukan tertangkap tangan ya melaporkan itu dulu diminta keterangannya saksi-saksinya apa baru nanti yang terlapor itu dipanggil jadi kalau gujur-gujur begitu ada hanya informasi ini ya tanpa dukung patah-patah langsung melakukan penangkapan ya tentu sangat bertentangan dengan hukum acara yang berlaku di negara Kedatuan Republik Indonesia saya kembali kepada keahlian ahli begitu ya bagaimana administrasi penyidikannya adminnya kan ini sudah ditutup dengan kecelakaan ya apakah hasil kesimpulan laka ini ya oleh polres setempat kemudian itu diberikan apa diberikan kepada siapa saja apa termasuk kepada polres yang yang menyidik kemudian iya jadi kalau dalam penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan oleh fungsi kecelakaan lalu lintas ternyata ya ternyata pada akhirnya bukan kecelakaan lalu lintas maka prosedurnya ada pelimpahan ada pelimpahan berkas namanya jadi buktinya pelimpahan gitu dan administrasi yang dia lakukan sepanjang proses itu turut dia serahkan gitu bahwa ini yang kami lakukan ternyata bukan kecelakaan lalu lintas nah itu pun ya karena yang menangani sebagai dugaan tindapidana umum tadi ya melakukan prosedur yang saya sampaikan ya diminta keterangan dulu siapa yang bisa menerangkan bahwa yang terjadi adalah peristiwa pembunuhan berikut saksi-saksinya ya baru nanti memanggil yang dilaporkan itu demikian prosedur jadi pelimpahan itu adalah satu kewajiban kalau ya kalau peristiwa itu ternyata bukan peristiwa kecelakaan lalu lintas ya ini bukan kemudian lalu lintas kemudian jadi pembunuhan gitu iya kalau dia menemukan fakta-fakta itu seperti itu maka wajib dia limpahkan ke bagian yang berwenang menangani dugaan peristiwa tersebut demikian ya terima kasih karena inkaso di kasus di bekas yang kami terima enggak ada itu pelimpahan itu ada yang mau nambahkan terima kasih ahli saya mau tanya apabila pada saat polisi tiba di suatu TKP atas laporan masyarakat terjadi suatu kecelakaan apabila itu ternyata kecelakaan tunggal biasanya kebijakan daripada kepolisian bagaimana ya kalau itu kecelakaan tunggal dan memang yang menyebabkan kecelakaan itu misalnya dia hanya sendiri ya maka proses hukumnya akan dihentikan nanti penyidikannya gitu penyelidikan tetapi kalau pengendara ya masih sudah meninggal padahal pada peristiwa itu ada korban yang mestinya dia bertanggung jawab misalnya penumpangnya gitu atau dengan peristiwa itu ya menabrak rumah di pinggir jalan atau orang yang ada di pinggir jalan maka seketika yang mengemudi kenderaan itu masih hidup bisa ditutup tanggung jawabnya jadi saya pertegas bahwa tanggung jawab pengendara yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas itu jangankan terhadap dampak di luar kenderaannya bila ada penumpangnya saja walaupun itu keluarganya sekalipun ya kita kenal ya cukup sempat viral ya Saiful Jamil ya istrinya penumpangnya ada lagi kejadian di Solo itu penumpangnya anaknya meninggal ya bapaknya diproses tanggung jawab hukumnya karena di dalam hukum ya orang per orang bertanggung jawab bukan karena hubungan keluarga apalagi kalau penumpangnya itu orang lain dan dia masih hidup maka dituntut tanggung jawab pidananya sesuai dengan proses hukum yang berlaku demikian oke jadi kalau bisa saya pertegas bahwa pengendara suatu kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan dan matinya si pengendara itu maupun penumpangnya si pengendara itu bisa dituntut secara pidana gugur demi hukum sesuai dengan pasal 77 KUHP tapi intinya ada tindakan pidana yang dilakukan oleh si pengendara motor tadi walaupun gugur karena kematiannya kan bu gugur tapi apakah tindakan dia menimbulkan kecelakaan itu bisa dipidana ya kalau mati jelas gugur nah tetapi bicara apakah sebenarnya ada tanggung jawab hukum pidananya gitu kan ya itu tadi sebenarnya ada berdasarkan fakta-fakta yang bisa dibuktikan bahwa memang ada kelalaian dia gitu kan ya bisa juga itu kan penyebab kecelakaan ini bisa faktor kendaraan bisa faktor jalan ya bisa juga faktor manusia atau faktor alam gitu ya ya kalau faktor alam itu ya tidak bisa dituntut tanggung jawab tetapi kalau ada faktor kelalaian pengemudi itu ya maka bisa dituntut tanggung jawab pidananya sesuai dengan proses aturan hukum yang berlaku oke sepengalaman ahli ya berapa persen tingkat keselakaan yang timbul akibat ini tadi faktor manusianya ya di dalam pada saat manusianya dalam keadaan tidak sadar misalnya terpengaruh oleh alkohol ataupun obat-obatan terlarang ya berapa banyak berdasarkan pengalaman selama ini kejadian yang diakibatkan oleh mabok ataupun terpengaruh obat terlarang ya kalau bicara secara pasti ya itu harus melalui data statistik tetapi secara gambaran umum dengan lamanya saya berdinas di bidang penanganan kecelakaan lalu lintas selama 18 tahun ya mungkin bisa diperkirakan penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat dikemudikan orang yang dipengaruhi oleh obat-obat terlarang atau minuman terlarang sekitar 5% tapi akibatnya selalu fatal tidak menurut pengalaman ahli lebih banyak akibatnya yang fatal karena dia tidak bisa berkonsentrasi sebagaimana mestinya untuk menguasai dan mengemudikan kenderaannya jadi pada umumnya fatal sekali pada peristiwa yang disebabkan oleh pengemudi dipengaruhi oleh obat-obat terlarang atau minuman keras jadi kemungkinan kecelakaannya tidak terlalu banyak tetapi akibatnya selalu fatal selalu fatal terima kasih nah pengalaman tentunya ahli berpengalaman di dalam penanganan laka lantas dan tentunya ahli banyak berhubungan dengan barang-barang bukti yang ada di lokasi TKP masuk misalnya apabila pengendara motor ahli tentunya bisa melihat dari keadaan helm si pengemudi ahli bisa tahu bahwa helm itu adalah akibat kecelakaan atau bukan apakah ahli bersedia untuk kami tunjukkan helm melalui izin yang mulia bahwa benar tidak helm dalam keadaan begini itu akibat kecelakaan izin yang mulia boleh kami helm ini ditemukan di kamar maya helm ini ditemukan di kamar jenasa RSUD Gunung Jati di sekitar satu jam setelah ditemukannya adanya korban di flyover talun kalau menurut pengetahuan ahli ini helm akibat kesilakan atau bukan kerusakannya kerusakannya dilihat dari kerusakannya tidak bisa langsung disimpulkan sepenuhnya bahwa ini akibat dari peristiwa kecelakaan tetapi untuk membuktikan atau memastikan ini disebabkan kecelakaan lalu lintas kerusakannya harus di konfirmasi dengan keterangan keterangan saksi terus berbenturan dengan apa lebih memastikan lagi ada pembuktikan forensiknya itu jadi empat orang saksi yang sudah diperiksa di muka persidangan mereka melihat bahwa helm ini ada di TKP kecelakaan bagaimana menurut pendapat ahli oleh saksi yang menerangkan ini ada di tempat kejadian kecelaka dan sesuai dengan kronologis yang disampaikan maka sudah bisa dipastikan bahwa itu kerusakan disebabkan kecelakaan lalu lintas demikian menurut saya demikian demikian dari saya yang mulia mungkin ada rekan lain terima kasih dia melihat korban pada dasarnya kewajiban institusi untuk membekali personilnya keahlian di bidang yang dijalankan oleh masing-masing begitu juga di penyidik kecelakaan lalu lintas berbagai upaya institusi melakukan pembekalan pengetahuan untuk menangani peristiwa peristiwa kecelakaan lalu lintas itu secara profesional proporsional dan prosedural namun tidak menutup kemungkinan masih belum merata mendapat kesempatan pembekalan itu atau juga sudah mendapat pembekalan melalui ada pendidikan kejuruan ada proses pelatihan pelatihan tapi kadang-kadang ada orang juga yang memang daya serapnya kurang atau kurang serius bisa jadi seperti itu tapi paling tidak setiap penyidik pada awalnya bisa mengidentifikasi awal identifikasi awal apakah korban itu korban kesalahan atau korban pidat-pidat lain iya tentu punya kemampuan itu harus memiliki kemampuan itu harus salah satu yang diharuskan penyidik itu bisa menjalankan tugas sebagai penyidik kalau sekarang ini ada peraturan pemerintah dia harus sarjana harus sarjana dan memiliki sertifikasi sebagai penyidik setidak-tidaknya di timnya itu ada salah satu yang memiliki sertifikasi sebagai penyidik tindak pidana kecelakaan lalu lintas terima kasih kemudian yang kedua tadi disebutkan dijelaskan oleh ahli bahwa yang membuat LP di laka lantas itu adalah siapa yang menanganinya iya betul kalau kalau seandainya di LP itu disebut dalam LP itu hanya disebutkan laporan di dalam laporan itu hanya laka lantas tidak ada tindak pidana lain itu artinya apa ya artinya di format laporan polisi kecelakaan itu ada kolom yang mencantumkan kesimpulan sementara ya jadi kesimpulan sementara berdasarkan fakta-fakta yang didapat oleh penerima laporan diduga peristiwa kecelakaan lalu lintas seperti itu di dalam LP itu kalau seandainya hanya dicantumkan itu kematian korban atau korban itu yang korban itu disebutkan oleh laka lantas berarti tidak tidak mungkin dibuka lagi untuk kemungkinan tindak pidana lain ya sementara sesuai dengan laporan fakta-fakta yang ada adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas ya kemungkinan ada penyebab lain atau tindak pidana lain ya tentu nanti berkembang dengan hasil penyelidikan dan penyidikan yang didapat oleh penyidik kalau secara administratif administratif penyidikan akhir dari proses penyidikan penyelidikan penyidikan di laka lantas itu apa seperti apa ya akhirnya adalah pertanggungjawaban hasil temuan dari peristiwa yang yang ditangani tentang dugaan tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut bisa berupa kalau tidak cukup bukti ya berupa penghentian penyelidikan atau penyidikan tetapi kalau cukup bukti ya pelimpahan berkas ke jaksa penuntut umum ini satu yang terakhir pada saat proses penyerahan jenazah apakah di dalam secara administratif dijelaskan dalam bukti surat administrasinya penyebab kematian korban pada saat penyerahan jenazah disertai itu dengan administrasi itu mengenai penyerahan korban atau jenazah pada keluarga pada keluarga apakah ada penyebab kematian tertulis penyebab kematiannya ada tidak tidak disitu hanya menyerahkan berdasarkan permintaan ya ya permintaan dari keluarga ke penyidi dan penyidi ke rumah sakit gitu ya jadi yang di domani rumah sakit adalah penyidik bukan keluarga gitu jadi dari keluarga ke penyidi ya penyidi ke rumah sakit tanpa mencantumkan penyebabnya tanpa mencantumkan penyebabnya untuk penyerahan tersebut terima kasih izin yang mulia lanjutkan satu pertanyaan saja barangkali ini sangat penting untuk ditanyakan kepada ahli sepengetahuan dan sepengalaman ahli setelah berapa tahun di laka lantas di unit laka lantas 18 tahun 18 tahun apakah setiap kecelakaan sepeda motor ya yang menyebabkan kematian pasti atau selalu ditandai dengan kerusakan sepeda motor yang parah ya pertanyaannya apakah setiap peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor selalu ditandai dengan kerusakan berat tidak ya bergantung peristiwa bisa jadi hanya tersenggol sedikit ya karena bisa jadi sedang dalam kurang konsentrasi maka bisa mengakibatkan kecelakaan dia jatuh mungkin sempat ngerem mengurangi kecepatan namun tidak tertahan tetap jatuh karena sempat ngerem dan mengurangi kecepatan tentu benturan jatuhnya tidak begitu keras maka dimungkinkan bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor tidak selalu harus mengakibatkan kerusakan berat demikian sekalipun si pengendara pada akhirnya meninggal dunia karena terbentur ke benda seperti tiang listrik atau tiang penerangan umum tapi motornya tidak sampai ter menabrak hanya sleding seperti itu apakah juga pasti ditandai dengan kerusakan berat dari motor itu sendiri tolong diulangi sekalipun si pengendaranya kemudian meninggal dunia apakah dimungkinkan juga sepeda motornya kerusakan minor akibat tidak membentur apapun tapi yang membentur si pengendaranya saya sampaikan tadi bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor tidak selalu mengalami luka air rusak berat tetapi pengendaranya bisa mengakibatkan meninggal dunia itu sangat mungkin seperti tadi saya sampaikan mungkin dia tidak begitu keras benturannya dan menimbulkan kerusakan berat karena dia mungkin sempat mengurangi kecepatan dan ngerem namun tidak tertahan dia terlempar jatuh ke benda keras apalagi kalau bagian-bagiannya fatal kepala umpamanya bisa jadi sepeda motornya tidak rusak berat tapi pengemudinya meninggal dunia jadi dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 yang mengemudikan yang mengendalikan sepeda motornya atau kenderaan yang digerakkan oleh mesin dan mekanik itu namanya pengemudi bukan pengendara kalau di undang-undang 92 dulu undang-undang lalu lintas tahun 92 namanya pengendara jadi makanya saya selalu menyebut pengemudi jadi semua kenderaan yang digerakkan oleh mekanik atau mesin itu pengemudi oke cukup mohon dicatat yang mulia pertanyaan ini untuk menjawab karena dalam perkara ini Pak Rudiana tidak mempercayai ini kecelakaan karena motornya kerusakannya minor itu saja yang mulia cukup yang mulia terima kasih terima kasih yang mulia atas waktu yang diberikan kepada termohon ahli dokter Yusen ya pak menurut pendapat ahli supaya masyarakat pengemudi aman sebenarnya apa syarat-syarat suatu jalan atau jembatan itu berfungsi baik adakah syarat-syarat yang harus dipenuhi katakanlah harus lebar rotoar tanda-tanda rambu-rambu kami ingin menanyakan itu supaya jangan sampai korban-korban kecelakaan ini semakin hari semakin banyak menurut pendapat ahli sebenarnya apa yang ideal terhadap jalan maupun jembatan layang dan seterusnya ya jadi berbicara tentang faktor jalan yang memenuhi syarat keamanan untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan korban di dalam undang-undang lalu lintas nomor 22 tahun 2009 ada beberapa instansi yang dipadukan untuk menilai kelayakan untuk keselamatan pengguna jalan itu yang disebut forum lalu lintas forum lalu lintas jadi ada lima kementerian itu termasuk Polri untuk melakukan pengamatan ya melakukan perencanaan ya melakukan pembangunan dan bahkan selalu melakukan analisa evaluasi yang berkelanjutan tentang kenyamanan dan keamanan jalan tersebut untuk layak memenuhi syarat keamanan pengguna jalan itu yang saya ketahui kesimpulannya berarti mesti ada rambu-rambu tanda-tanda lampu penerangan yang cukup apakah itu termasuk termasuk itu dalam upaya ya forum tadi untuk menyediakan layanan jalan yang nyaman dan aman bagi penggunanya diantaranya yang Bapak sebutkan termasuk rambu-rambu demikian selanjutnya ahli tadi ahli menjelaskan bahwa sekete KB itu adalah paling penting bahkan 80% fakta di lapangan akan menjadi kesimpulan ya kemudian harus jelas posisi awal akhir termasuk siapakah saksi-saksi yang melihat mendengar mengetahui sendiri ya di lapangan banyak sekali pengendara di belakang itu ketika terjadi kecelakaan itu kadang-kadang takut untuk membantu saksi juga kemarin dihadirkan hanya sebatas melakukan pemotretan hanya motret helm atau apalah dan lain sebagainya tapi atau tapi dia tidak mohon maaf tidak berusaha untuk membantu atau paling tidak korban menolong apa yang menyebabkan hal ini sehingga kadang-kadang masyarakat takut dipersalahkan jika yang bersangkutan nanti menyelamatkan kondisi korban apalagi posisi korban ada di tengah lalu lintas terus bergerak bagaimana masyarakat harus bertindak mengenai hal ini sementara mohon maaf katakanlah kantor polisi jauh atau memang tidak ada patroli ya jadi inti dari pertanyaannya bahwa masyarakat kita ketika menemukan kejadian kecelakaan lalu lintas ada yang tidak melakukan pertolongan apa saja penyebab masyarakat bersikap seperti itu itu pertanyaannya ya Pak jadi yang pertama dulu kita harus memahami bahwa secara aturan hukum secara aturan hukum wajib wajib bagi yang melihat orang membutuhkan pertolongan untuk dilakukan pertolongan kalau tidak melakukan maka dia diancam hukuman tetapi kenapa budaya masyarakat kita yang Bapak Masyarakat tadi tidak mau menolong tadi bisa jadi itu beragam penyebabnya beragam bisa memang moralitas kemanusiaan kebersamaannya kurang dan bisa juga karena masyarakat kita pada umumnya tidak mau repot tidak mau repot saya pernah sedikit cerita karena berkaitan dengan pertanyaannya Bapak menangkap penjambret di lampu merah saya menangkap orangnya berikut barang bukti pisau berikut kaluh yang dirampas lagi ngatur di lampu merah saya serahkan di polsek diterima oleh polsek korbannya ini tidak mau jadi saksi korban di polsek maunya bagaimana supaya kalungnya kembali itu saja akhirnya tidak ada proses pidananya karena polisi tidak mungkin memproses dengan ketidak bersediaan korbannya untuk menjadi saksi korban sehingga pelakunya dilepas jadi ketika dilepas banyak sekali kesan bahwa polisi tidak melakukan tugas dan kewajibannya untuk memberikan sanksi kepada pelaku padahal korbannya sendiri yang tidak mau repot begitu Pak selanjutnya ahli ketika ada dua orang pengendara sepeda motor melintas di jalan kemudian dia awalnya memang mengemudi dengan baik dan sesuai tetapi ketika tiba-tiba katakanlah orang itu kemudian diteriaki atau katakanlah rame-rame atau katakanlah dikejar oleh beberapa kelompok orang terlepas itu ada masalah tidak lalu akibat dari kejaran teriakan itu menimbulkan dua orang itu katakanlah terjadi kecelakaan yang ingin kami tanyakan akibat kematian dua orang ini akibat murni kecelakaan atau ada sebab akibat karena mohon maaf tadi ada teriakan dan kejaran sehingga dia jadi peristiwa seperti itu jadi mohon pendapat tahlil seperti apa ini jadi tadi disampaikan ada murni kecelakaan karena memang jadinya terjalan jadi kalau Bapak bertanya seperti itu jadi saya harus menjelaskan lebih luas lagi bahwa peristiwa yang terjadi di jalan itu memang sering sekali langsung disimpulkan sebagai kecelakaan lalu lintas padahal penyebabnya beragam juga salah satu contoh yang Bapak sampaikan tadi tetapi yang perlu kita fahami sebagai penegah hukum mohon izin Bapak sebagai jaksa penegah hukum harus memahami bahwa penyebab terjadinya kecelakaan itu benar enggak karena teriakan itu atau tidak karena ya justru ya saya pribadi ini diteriakin orang dikejar padahal enggak ada masalah apa-apa saya malah berhenti ada apa bukan ketakutan sampai terjadi kecelakaan lalu lintas jadi pertanyaan Bapak tadi apakah itu dengan contoh seperti itu murni kecelakaan atau ada dugaan tindak pidana lain jadi saya tentu tidak bisa menjawab secara ya atau bukan itu karena untuk menyimpulkan itu tidak cukup dengan hanya cerita yang Bapak sampaikan tidak cukup dengan berita yang Bapak sampaikan jadi ada fakta-fakta lain ya termasuk keterangan saksi yang harus dimiliki untuk menyimpulkan ya atau bukan demikian selanjutnya masih kembali ke titik kecelakaan karena sesuai dengan ahli pada prinsipnya ahli tadi menjelaskan jika ada korban yang terjadi kecelakaan dilakukan dokumen dan sebagainya foto dan seterusnya jika diketemukan fakta di lapangan korban yang satu katakanlah masih bisa hidup yang satu sudah meninggal bolehkah masyarakat itu memindahkan yang sudah meninggal atau dua-duanya paling tidak sambil sambil menunggu tugas kepolisian yang sah atau masyarakat boleh langsung dibawa aja ke rumah sakit protapnya SOP-nya seperti apa karena Bapak juga menjadi dosen pengajar di Bayanggaran kalau Bapak menanyakan SOP sementara yang Bapak masuknya di sini adalah masyarakat awap kalau sekarang masyarakat mohon maaf kalau dari segi masyarakat bagaimana mengerti dampak kelebihan atau kekurangan dalam proses hukumnya nanti jadi dia tidak mengerti SOP gitu Bapak iya iya Bapak sudah terjawab masih belum tapi masih belum yang belum yang mana terkait SOP yang untuk lalu lintas kalau tadi kan masyarakat oh iya ini kaitannya dengan mohon maaf pembelajaran terhadap Bayanggaran iya kalau SOP kepada penegah hukum ya secara normatifnya ya tidak boleh sebelum dilakukan ya pemotretan penandaan ya supaya di kemudian hari untuk kepentingan penguatan pembuktian maka itu wajib dilakukan sesuai dengan SOP penanganan dugaan di TKP tindak pidana apa sesuai dengan peristiwanya tentu berbeda-beda tapi secara mutlak semua harus menjamin keaslian TKP ya ditandai dengan melakukan pemotretan tadi ya maupun memberikan tanda dengan tulisan kapur penyidi itu biasanya salah satu peralatannya itu diperlengkapi demikian selanjutnya karena ahli juga ahli di bidang kecelakaan namun selain juga sudah bertugas 38 tahun menjadi di unit 18 tahun 18 ya yang ingin kami tanyakan pokok-pokok hanya untuk mau perjelas isi isi skisat TKP yang paling pokok yang ada di dalam berkas itu apa saja kemudian selama saudara ahli sebagai katakanlah penyidik di lakalantas ya iya jika itu terjadi kecelakaan parah atau katakanlah menyebutkan meninggal dan sebagainya iya pada umumnya apakah ada tanda-tanda goresan-goresan pengereman atau bekas-bekas yang ada di mohon maaf di aspal itu sebagai bukti pengumpulan data untuk mendukung bahwa ini terjadi seperti apa menurut pendapatan jadi steket TKP itu isinya adalah keadaan TKP sesaat setelah peristiwa kecelakaan lalu lintas jadi sebelum berubah atau bergeser sedikitpun nah untuk memastikan itu ya saya ulang kesekian kali tadi pemotretan dan pemberian tanda gitu dan itu bisa bernilai ya saya ulang itu bisa bernilai kalau ada staksi yang membenarkan sket itu kalau tidak ada yang membenarkan sket itu enggak ada nilainya hanya ketanya ketanya kira-kira itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan jadi petugas sketsa hanya melihat kejadian kemudian melakukan keterangan menggambar termasuk posisi korban dan alat-alat lainnya yang ada di sekitar berarti kan seperti itu betul jadi perlu saya tambahkan bahwa tentu kita memahami sebagai penegah hukum namanya sket itu manfaatnya yang utama adalah ketika ada perbedaan keterangan atau fakta lainnya didapat di kemudian hari maka dapat direkonstruksi kembali menempatkan sesuai dengan posisi akhir setelah peristiwa itu terjadi jadi kalau seandainya sudah bisa ada kesesuaian semua patah-patah lain maka tentu tidak harus dilakukan lagi rekonstruksi demikian Bapak ahli terakhir dari kami untuk menanyakan bagaimana jika seorang penyidik katakanlah korban yang ditolong itu sudah meninggal kemudian dibawa ke rumah sakit sudah ditolong masyarakat penyidik baru datang terus langkah-langkah seorang penyidik karena ahli juga pernah berpengalaman penyidik kami bukan soal masalah ahlinya apa yang harus dilakukan apakah foto di kondisi rumah sakit kondisi luka-luka dan seterusnya termasuk pakaian bagaimana ya jadi tugas yang menangani atau penyidik penyelidik atau penyidik suatu peristiwa pidana itu baik itu peristiwa pidana kecelakaan lalu lintas maupun lainnya adalah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang terkait yang kemudian pada endingnya adalah mencari kesesuaian ya mencari dan menemukan kesesuaian untuk dapat menyimpulkan untuk dapat menyimpulkan peristiwa apa yang terjadi dapat dituntut tanggung jawab siapa ya dengan dasar hukum apa ya tentu sesuai dengan fakta-fakta yang setelah dilengkapi oleh penyelidik atau penyidik demikian jadi intinya tadi dari sekian pendapat ahli tadi termasuk saksi fakta tadi jika katakanlah memang kematian terhadap korban itu tidak wajar tidak harus itu adalah murni kecelakaan tetapi penegak hukum lain bisa menyidik itu akibat kematian adalah hal lain seperti itu penyidik bisa melakukan penyelidikan atau penyidikan bila sudah ada dasar-dasar sesuai dengan ketentuan aturan hukum acara pidana yang kita miliki itu kalau langsung melakukan penyidikan tanpa melalui ya prosedur dari awal tadi apakah itu ditemukan langsung atau kalau laporan masyarakat kalau laporan masyarakat ya itu prosedurnya saya sudah jelaskan tadi dan tentu kita paham semua itu ya begitu juga kalau menemukan sendiri ya tahapan yang harus dilakukan sudah ada panduannya sesuai dengan hukum acara kita demikian oke hal ini kami lakukan berhadap modus kejahatan itu kan bermacam-macam alih betul katakanlah sebetulnya mohon maaf ya katakanlah di daerah lain itu adalah kasus pengeroyokan atau katakanlah apa kemudian dengan modus superandi mungkin dia membuat dan lain sebagainya katakanlah mungkin ditaruh di kereta atau mungkin dimasukkan ke laut dan sebagainya apakah pernah ahli menangani perkara itu sepanjang menjadi penyidik yang tadinya bukan seperti yang disangka tetapi ternyata faktanya adalah perkara lain pernah ahli sebagai penyidik melakukan pemeriksaan seperti ini tim saya belum pernah menangani secara langsung tetapi rekan-rekan tim lain pernah menangani dan kemudian saya diajak untuk bergabung menangani dan dengan fakta-fakta yang sudah dikumpulkan itu bahwa memang tindak-pindak lain fungsi lainnya menangani maka kami melakukan pelimpahan berkas perkara namanya itu sesuai dengan kerjasama dalam hal lalu lintas dan reskem itu hal yang biasa tetapi ada pelimpahan perkara kalau itu memang katakanlah murni bukan katakanlah kecelakaan ya sebenarnya kan kita mengenal penyidik kepolisian itu di dalam kita undang-undang hukum acara pidana adalah penyidik polri namanya kan tetapi di dalam pelaksanaan pembagian tugasnya untuk bisa menangani fokus secara spesifik maka dibagi-bagi fungsi tugas tadi nah akannya ketika ada peristiwa yang memang diduga ada hubungannya satu sama lain maka bisa dibentuk tim terpadu salah satunya yang cukup viral waktu itu peristiwa tugutani tersangka apriani yang mengibatkan meninggal sembilan orang di tempat yang sedang olahraga pagi itu kami gabung dari penyidi lakal lantas dengan penyidi reserse demikian terima kasih ahli saya rasa cukup jelas terima kasih terima kasih terima kasih yang mulia majelis yang mulia saya kami sebenarnya selama ini tinggal ngerasa sama termohon tapi dalam pemeriksaan ini jadi permohon jadi ngambil porsi kami kami kan pemohon PK yang luar biasa fungsinya termohon ini hanya menanggapi setuju keberatan selesai tidak kemudian dia bertanya nanya itu kan porsinya kami jadi kami mohon kebijaksanaan majelis untuk membatasi hal-hal begitu yang kedua ada satu lagi yang saya ingin tanyakan ahli ini 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 ada permohonan visum dari kepolisian tanggal 27 Agustus 2016 terhadap Vina pemohonnya adalah lantas tetapi di tanggal yang sama hari yang sama ini pemohonnya reskrim padahal laporan pembunuhan itu tanggal 31 laporannya ini bagaimana ini bagaimana pendapat ahli iya jadi pengajuan visum itu vered reperto adalah kewenangan bahkan kewajiban yang menangani dugaan peristiwa tindapidana gitu kan nah karena ini awalnya ditangani oleh penyidik kecelakaan lalu lintas maka dialah ya mengajukan visum etrepertum ke rumah sakit yang berwenang mengeluarkan itu nah ketika kemudian oleh satuan fungsi reserse mengatakan mengajukan visum juga pada tanggal justru sebelum tanggal laporannya nah itu unik alias aneh oh belum menangani peristiwa itu sudah mengajukan visum gimana ceritanya saya gak bisa pahami satu mengat polis sumber sumber iya 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 27 27 tapi reskrim di iya ini rsb gunung jati 22 kemudian rsb rsb jati nomor ini nah ini tanggal berharga dihajukan oleh polres sumber tanggal 27 Agustus dihajukan oleh lantar nah kemudian oleh polres yang sama pada tanggal yang sama dihajukan atas sumber restrim di penomoran suratnya ini ini nomor yang restrim itu nomor 190 yang ada 27 juga semua semua jadi karena ini baru kami ketemukan kami akan jadikan novum dan tanggalnya berbeda pemohonnya tanggalnya itu saya bukan pemohonnya 2 surat yang berbeda yang berisi pengajuan visum eterperutum di rumah sakit yang sama harusnya sesuai dengan waktu permasalahan itu ditangani ya tadi saya mendengar bahwa laporan polisi di reserse itu tanggal 31 tetapi kok tanggal pengajuan visumnya tanggal 27 ya menurut saya itu cacat hukum sebagai ahli ya cacat hukum ya itu terima kasih iya iya karena tidak mungkin dia mengajukan visum sebelum tanggal atau waktu menangani permasalahan itu ya sebagai apa dia waktu itu gitu kan set 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 deng 片 set ll Permohon cukup ya. Para pemohon enggak tahu ya tentang keterangannya. Oke, baik. Ahli mau ada yang disampaikan lagi? Selain yang Bapak terangkan tadi atau memberikan pendapat yang tadi, ada yang mau disampaikan lagi? Ya sedikit saja ya mulia, sebagai ahli, sebagai pemerhati hukum, ya kita sudah memahami fakta-fakta proses hukum yang ada ini, yang memiliki kewenangan untuk menyimpulkan, memutuskan dengan berbagai pertimbangan fakta-fakta tadi, ya saya berharapannya kepada majelis hakim yang berwenang atau sejauh mana kewenangannya bisa memberikan keadilan hukum kepada semua pihak. Itu saja ya mulia, terima kasih. Ya terima kasih Pak atas keadirannya, pemesan yang sudah selesai bisa kembali ke belakang. Terima kasih ya mulia. Sampai jumpa di video selanjutnya.